Cara mengatasi sandet yang menyerang usaha ayam potong di pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang salah menyertai kita semua Amin, amin, ya rupanya Jumpa lagi dengan saya Abah Rondoni Melanjutkan video sebelumnya Nah di video sebelumnya sudah saya bahas Cara pencegahan usaha ayam potong tidak terkena sandet Lalu di video ini akan saya bahas cara mengatasinya Nah jadi jika Anda ini belum muncul indikasi sandet Di usaha Anda Nah silahkan Anda bisa melakukan pencegahan-pencegahan Sedini mungkin Ya baru kalau ada indikasi sandet Maka Anda ini bisa mengambil langkah-langkah konkret Untuk mengatasi sandet yang menyerang usaha ayam potong Anda Nah untuk mengatasi sandet yang menyerang usaha ayam potong Anda sendiri Ya secara umum Itu ada dua Ada dua caranya Yakni secara non-spiritual Atau usaha lahir Dan usaha spiritual Atau usaha batin Nah Untuk usaha non-spiritual sendiri Ini bisa menyesuaikan ya Indikasi sandetnya Itu seperti apa Saya contohkan ya Semisal ini Indikasi sandetnya itu tiba-tiba Omset Anda ini turun drastis Dan tidak sewajarnya Maka Anda bisa atasi dengan cara-cara non-spiritual Seperti melakukan promosi Atau Anda ini beriklan Melakukan evaluasi usaha Anda Dan usaha-usaha nyata Untuk mengatasi omset yang turun drastis ini Dan saya contohkan lagi ya Semisal Indikasi sandetnya itu adalah Munculnya media sandet di tempat usaha Anda Seperti lalat hijau Tanah kuburan Atau media-media sandet yang lainnya Maka segera singkirkan Media sandet tersebut Dari lapak usaha Anda Nah kemudian Jaga kebersihan lapak Anda Jika perlu ya Tata ulang Penataan lapak ayam potong Anda ini Sebaik mungkin Ya dan saya contohkan sekali lagi Indikasi sandet ini adalah Lapak yang tidak terlihat Ya buka Padahal aslinya memang buka Nah untuk cara Mengatasinya Dengan memperbaiki penampilan Lapak Anda Meningkatkan Kualitas pencahayaan Kemudian Fast respon ketika ada pembeli Dan lain sebagainya Nah tiga hal ini Hanya sekedar Contoh saja Faktanya ya Tentu berbeda-beda Mengingat indikasi sandet Setiap kasus itu sudah pasti berbeda-beda Nanti bisa menyesuaikan saja Nah itu tadi Yang secara non-spiritual Nah sedangkan untuk yang Usaha spiritual sendiri Ada banyak caranya Untuk mengatasi sandet Pada usaha yang potong Anda ini di pasar Nah yang paling Saya rekomendasikan Dan yang paling sering Saya sarankan adalah Dengan melakukan Ruatan Kemudian Memasang Ageman Penangkal sandet tersebut Nah untuk Ruatan sendiri Anda bebas dengan Metode atau Cara yang seperti apa Kalau di tempat Kami Atau Ageman dari saya sendiri Itu biasanya Saya sarankan Menggunakan media Garam ruatan Nah sedangkan untuk Ageman penangkal sandet Itu biasanya Biasanya saya arahkan Menggunakan Mustika pelarisan khusus Nah dimana sarana ini Selain untuk pelarisan Juga memiliki Tuah penangkal Sandet usaha Nah untuk selanjutnya Jika Anda ingin Konsultasi masalah Mengatasi sandet ini Atau Info garam ruatan Dan sarana penangkal sandet Anda bisa Hubungi Staff saya Di nomor yang Sudah tertera di Deskripsi video ini Monggo Nah sampai sini Saya rasa Sudah cukup Ya Baca daraku semua Semoga ini Bisa memberikan Pencerahan Dan bermanfaat Untuk Anda semua Dan satu lagi Jika Anda belum Subscribe channel ini Silahkan klik Subscribe Like Dan share Agar channel ini Semakin berkembang Dan bisa Membantu Permasalahan Permasalahan Anda Dan orang-orang Di sekitar Anda Terima kasih Baca daraku semua Yang sudah Menonton video ini Sampai selesai Saya Barhamdhani Pamit undur diri Wallahulma fikla Pami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rumi Lala Allah Masul Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati